. Ketua Badan Anggaran DPR, Said Abdullah, meminta PSSI, Kemenpora, dan Kepolisian Republik Indonesia untuk mengundang Federasi Sepak Bola Internasional, FIFA, untuk menginvestigasi tragedi Kanjuruhan Malang. Ini perlu untuk menjaga kredibilitas investigasi dan sepak bola Indonesia di mata dunia, kata Said Abdullah dalam keterangan tertulisnya di Jakarta. Sehubungan dengan itu, dia mengusulkan agar Liga 1 dihentikan sementara hingga FIFA selesai melakukan investigasi dan mengeluarkan rekomendasi. Hal ini, kata Said Abdullah, semata-mata untuk menjaga kredibilitas kompetisi sepak bola yang ada di tanah air. Dikutip dari antara PSSI menjalin komunikasi dengan FIFA agar terhindar dari sanksi akibat kerusuhan setelah pertandingan Arema FC melawan Persebaya. Kami berharap kejadian ini tidak menjadi rujukan atau landasan FIFA untuk mengambil keputusan-keputusan yang tidak baik dan tidak menguntungkan Indonesia dan, khususnya, PSSI, kata Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi. Terkait potensi sanksi dari FIFA, Yunus Nusi mengaku belum memiliki gambaran, tapi, dia yakin FIFA tidak akan mengambil keputusan secara instan. Jenderal PSSI Yunus Nusi is in a state of shock, following the tragic incidents that have taken place in Indonesia at the end of the match between Arema FC and Persebaya Surabaya. This is a dark day for football and a tragedy beyond comprehension. I extend my deepest condolences to the families and friends of the victims who lost their lives following these tragic incidents. Together with FIFA and the global football community, all our thoughts and prayers are with the victims, those who have been injured, together with the people of Indonesia, the Asian Football Confederation and the entire Indonesian football community at this difficult time.